Halo sahabat F2 News Update, kali ini kita ada berita tentang Putri Ariyani dikritik tak proporsional oleh media Malaysia. Penyanyi Putri Ariyani memberikan jawaban atas tuduhan tidak profesional oleh media Malaysia. Ia sempat kaget akan kritikan tersebut. Putri sudah tahu ada berita ini. Kita semua kaget karena kita diinfokan, respon sudah selesai. Tutur ayahandanya, Ismawan Kurnianto saat dihubungi. Pria Putri Ariyani lalu menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Palaupun Putri diundang untuk menghadiri konferensi persponser Alan Walker di Malaysia. Dari awal yang diinfok ke kita hanya press conference, terus di tengah acara ada tambahan untuk doorstop dan foto bersama. Itu pun sudah kita lakukan. Bisa dilihat di postingan IG, kita sudah wawancara, doorstop dan foto, kata Mawan. Sampai akhirnya Putri Ariyani mendadak dikritik, sang ayah pun tak habis pikir. Yang perlu dikerisbawahi ini adalah press conference tentang Walker World Tour, tournya Alan. Tapi situs berita yang memberitakan tentang Putri sama sekali tidak mengulas tentang press conference tersebut. Ujarnya, tak cuma itu, Mawan juga memberikan link berpawah wawancara Putri Ariyani dengan beberapa media dari Malaysia. Saat itu, memang Putri tengah melakukan doorstop wawancara. Putri Ariyani sendiri bakal jadi penampil spesial di konser Alan Walker. Mereka memang punya proyek musik bareng dan akan membawakannya di konser. Bahkan ketika nanti Alan Walker tampil di Jakarta pada 8 Juni 2024, Putri Ariyani pun juga akan hadir di sana. Insya Allah Putri Ariyani akan hadir, Ujar Mawan. Pihak promotor juga sudah angkat bicara soal masalah yang menimpa Putri Ariyani. Mereka menyebut, kalau itu semua hanyalah salah paham. Kami dari Megatix dengan tulus menyampaikan maaf atas segala ketidaknyamanan selama konferensi press konser Alan Walker World Tour 2024. Tulisnya dalam keterangan. Terkait insiden Putri Ariyani, penyanyi bertalenta dari Indonesia dan bintang American Seget Talent, kami ingin mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah berniat untuk tidak profesional. Ada kesalahpahaman dari pihak kami dan kami sangat meminta maaf atas kerusakan tidak sengaja atau reputasinya. Putri Ariyani sangat menghargai media dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam wawancara. Kami juga meminta maaf kepada Putri Ariyani dan dengan tulus meminta dia tidak dilibatkan dalam hal ini. Lanjutnya, Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait Putri Ariyani yang dikritik tak profesional oleh media Malaysia dan dijawab oleh Ayahanda Putri Ariyani sendiri? Dia mengatakan bahwa Putri Ariyani telah melakukan press konser di Malaysia. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lain jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.